Dari informasi lainnya saudara, meski sempat gulung tikar akibat pandemi corona, UMKM Kendang di Kota Blitar kini perlahan mulai bangkit. Dengan membuat inovasi baru, kini para pengrajin kembali mampu mengekspor hasil karyanya hingga ranah Eropa. Pandemi corona membuat puluhan UMKM di Kota Blitar gulung tikar. Hal itu juga yang dialami oleh puluhan UMKM Kendang di Kelurahan Sentul, Kota Blitar. Meski proses produksi sempat berhenti total, namun semangat inovasi mendorong UMKM Kendang perlahan bangkit. Ini setelah dua bulan berjalan, para pengrajin kendang bisa kembali mengekspor hasil produksinya. Menurut salah satu pengrajin kendang, inovasi produk menjadi kunci bangkitnya penjualan. Mereka mencoba menambahkan berbagai motif lukisan demi mempercantik kendang yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan bahan baku yang baik juga menjadi faktor penting untuk meyakinkan konsumen. Selain kualitas, kuantitas produk yang dihasilkan juga terus ditingkatkan. Tidak kurang dari seribu kendang mampu diproduksi dalam satu bulan. Hasilnya, nominal 100 juta rupiah mampu didapatkan dari hasil dua kali ekspor kendang ke negeri Tiongkok. Tidak hanya bangkit, UMKM Kendang ini juga mampu menyerap puluhan tenaga kerja yang memberikan penghasilan pada warga sekitar di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi corona. Kalau tahun-tahun yang sebelum corona, kita omset 1 bulan sekitar 100 sampai 190. Ya, kalau tahun-tahun, untuk saat ini ya mas tahu sendirilah. Sudah enggak ada, setelah corona kan sudah enggak ada, sudah pacet tau. Yang penting kalau satu kita mutu mas, mutu kualitas barang. Kalau kita bikin sebarangan, mungkin orang enggak akan tertarik dengan barang ini. Tapi kalau kita modifikasi kita dengan permintaan dia lah, artinya dia minta barang kita. Dengan order, kita minta order dengan barang ini, barang ini. Yang penting kita mengikuti. Di Kelurahan Sentul, Kabupaten Blitar sendiri terdapat lebih dari 50 UMKM Kendang Jimbe. Rata-rata setiap pengrajin menyerap tenaga kerja 10 hingga 20 orang. Dengan kembalinya produksi Kendang Jimbe tersebut, ratusan warga kini bisa kembali mendapatkan penghasilan di masa pandemi. Meski produktif, namun protokol kesehatan menjadi hal utama yang harus diterapkan di dalam proses produksi. Tim deputan Kompas TV, Ditar, Jawa Timur.